Halo, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita diberikan lagi satu kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Yuk, lesetiwi undang kita untuk berdiri, kita mau sama-sama memulai ibadah ini. Ibadah hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugrah dan damai sejahtera dari Allah Bapak, Allah Putra, dan Allah Ruh Kudus. Amin. Halo anak-anak, shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini Lositindra menemani kalian untuk beribadah online. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan, terima kasih atas kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan juga memelihara anak-anak dan menjaga mereka setiap hari. Tuhan, kami akan segera mengikuti ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita anak sekolah Minggu harus selalu bersuka cita dalam keadaan apapun. Mari sambil dengan Lositindra, memuji Tuhan. Halo, 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 hola, hola. Halo, 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 hola, hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, cu, cu, cu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu sedih, jangan kamu susah. Sebab Yesus bersertamu. Jangan kamu sedih. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Ciu, cu, cu. Halo, 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 hola, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka. Sebab selalu ada Yesus Jangan kamu sedih, jangan kamu susah Sebab Yesus bersertamu Anak-anak, dalam hidup kita Tuhan selalu mengasihi kita Tuhan menghibur kita saat kita sedih Tuhan menjaga kita saat kita sakit Nah, Anak-anak sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua Yuk kita sama-sama memuji Tuhan Yesus kasih padaku Yesus kasih padaku Selalu hibur hatiku Meskiku kecil lemah Tapi Yesus kasih padaku Yesus Tuhan ku Kasih padaku Yesus Tuhan ku Kasih padaku Yesus, Yesus Love me This I know For the Bible tells me so Little one to Him belong They are weak They are weak But He is strong Yes, Jesus loves me Yes, Jesus loves me Yes, Yesus loves me The Bible tells me so Alana, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Bersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan Ayo anak-anak Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya Mari sama-sama Sebelumnya kita berdoa Supaya Tuhan menolong kita Untuk mampu mendengar dan melakukan firman Tuhan Mari berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat kesempatan kembali Kami dapat merenungkan firman Tuhan Belajar akan Engkau Dan biarlah pada hari ini kami bersama-sama mendengarkan dengan baik Setiap cerita yang dibawakan Supaya kami benar-benar dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami Dengarlah doa kami ya Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Anak-anak Kalau dalam hidup kita itu kadang ada Bersenang gitu ya Dan juga ada ketika kita menghadapi masa yang sulit Atau sedih Nah kira-kira Anak-anak bisa jelaskan ke lo Apa saja situasi masa sulitmu Mungkin kamu pernah kehilangan teman baikmu Karena kamu pindah rumah ya Atau pindah sekolah Wah itu sangat sulit banget ya Karena kalian sudah biasa dekat dengan temanmu itu Atau mungkin ketika kalian harus berpisah dengan orang tua Karena mereka harus bekerja Bahkan sampai ke luar negeri Atau saat itu mereka harus pergi sebentar Pasti itu juga gak enak ya dalam hidupmu itu Karena merasakan sendirian dan lain sebagainya Nah situasi-situasi seperti itu Anak-anak kita harus bisa mengatasinya ya Nah bagaimana cara mengatasinya Nah kita akan belajar Dari sebuah cerita ini Bagaimana kita dapat mengatasi Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Oke Lese lanjutkan ceritanya Nah Lese hari ini bercerita dari Alkitab Yang diambil dari Kitab Esther Kitab Esther ini gak panjang anak-anak pasal-pasalnya ya Anak-anak bisa baca keseluruhannya Nah beberapa bagian dari Kitab Esther ini Lese akan ceritakan Mesal mulanya adalah saat itu ada seorang raja Yang bernama raja Ahasueros ya Ahasueros Nah dia itu memerintah dengan luas kerajaan yang sangat besar anak-anak ya Dari India sampai Ethiopia Nah itu besar sangat luas juga kerajaan itu Nah tapi saat itu dinamakan negeri Persia Nah anak-anak waktu itu raja ini sebelumnya punya ratu ya Yang cantik Namun karena ada kemarahan dari raja Sehingga ratu itu akhirnya tidak menjadi ratu lagi Nah kalau di kerajaan kan pasti ada Queen and King ya Nah saat itu raja sendiri belum ada ratu Setelah berjalan bertahun-tahun Raja merasakan sendirian Nah apa yang raja lakukan Raja memerintahkan kepada para panglima panglima Carikan gadis-gadis yang cantik yang akan dijadikan ratu Mengganti ratu ku yang apa Akhirnya anak-anak di seluruh kerajaan itu dicari Ya dicari yang cantik-cantik Dan saat itu raja mulai memilih mana yang sesuai dengan keinginan hatinya Nah anak-anak di saat itu dia melihat seorang gadis Gadis ini cantik sekali anak-anak Arasnya cantik sekali Lalu raja menunjuk Diam Wah siapa gadis itu? Nah anak Nah gadis itu adalah si Esther Ya si Esther Esther ini adalah seorang gadis keturunan Yahudi Yang mempunyai seorang paman yang bernama Mordecai Orang Yahudi juga Nah saat itu Esther senang sekali ya Dia bisa menjadi seorang ratu Dia belajar bagaimana menjadi ratu Mulai dari perawatan tubuh Dan juga sikap-sikap ketika menghadap raja Nah anak-anak saat itu juga raja menunjuk satu orang Yang menjadi pembesar di kerajaan itu Kekuasaannya nomor dua ya Setelah raja Wow dia bisa berbuat apa saja Nah tuh si raja memilih namanya adalah Haman Ya Haman dipilih anak-anak wah dia bangga sekali Dia pakai cincin meterai raja Lalu itu dia bisa melakukan segala sesuatu Memerintahkan sekendak hatinya Nah suatu hari ketika Haman berjalan keluar dari istana Karena kebiasaan para pegawai-pegawai di istana Selalu menundukkan kepala Bahkan sampai menyembah dia Nah tapi ada satu orang yang tidak mau Menyembah Haman Karena dia adalah anak Tuhan Yang hanya mau menyembah Tuhan saja Yaitu Mordek itu anak-anak Nah hati Haman menjadi marah besar Wah orang ini ya tidak menghormati aku Orang ini patut dicelakai Nah dengan amarahnya Haman datang kepada raja 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 Di kerajaanmu ini ada orang-orang Yang tidak mau tunduk pada perintah-perintahmu Raja Kau harus menghukumnya Bahkan bangsanya Nah saat itu ketika raja mendengar laporan seperti itu Tentu saja dia juga marah Siapa yang gak mau menghormati seorang raja Yang tidak mau tunduk pada perintah-perintah Yang harus dihukum Akhirnya anak-anak Raja menyetujui maksud Haman Untuk menghukum bangsa yang tidak mau tunduk pada perintah Haman senang sekali Wah aku bisa untuk mencelaka ini Si Mordekai itu bahkan bangsanya aku mau habiskan Anak-anak saat itu Mordekai tahu bahwa Haman akan melakukan hal itu Hati Mordekai pun merasa Merasa Takut Cemas Bagaimana kalau bangsa Yahudi itu Dia lenyapkan dari kerajaan itu Mordekai menghadapi masa yang sulit Lalu apa yang dia lakukan Tentu saja dia berdoa kepada Tuhan Dan dia ingat Oh iya sekarang kan ada Esther yang menjadi ratu Aku bisa minta tolong pada Esther Esther akhirnya anak-anak Berkata dalam dirinya Mulai Mendoakan semuanya Bagaimana ini caranya Aku harus mengelamatkan bangsa Yahudi Hei akhirnya dia punya ide anak-anak Aku mau adain perjamuan deh Nanti aku mau bicara sama Raja Akhirnya perjamuan itu diadakan Dia mengundang Raja dan juga mengundang Haman Wah Pesta itu sangat meriah Akhirnya Esther mendapat kesempatan untuk bicara dengan Raja Raja Ada seseorang yang mau mencelakai bangsa Wah Raja mendengar itu Dia juga heran dan marah Siapa yang berani mencelakai bangsa Panggil dia Aku mau habiskan dia Wah Si Esther akhirnya berkata Si Haman itu Raja Dia maksud mencelakai bangsa Membenasakan bangsa Yahudi Wah Raja mulai Marah besar pada Haman Selama ini Haman adalah orang yang dipercayai Tapi ternyata hatinya jahat Dia mau mencelakai bangsa Yahudi Akhirnya Haman dihukum Dikantung anak-anak Wah Esther akhirnya mendapat pertolongan Dari Tuhan Bangsanya tidak jadi dilenyakkan Nah anak-anak Mungkin harus bercerita secara singkat saja Anak-anak bisa baca lebih lengkap dari Alkitab Di kitab Esther Anak-anak Kita melihat Ada situasi-situasi sulit Yang dihadapi oleh Mordecai Ataupun Esther Namun Karena mereka anak Tuhan Mereka dapat memanggil nama Tuhan Berdoa Dan bersaruh pada Tuhan Dan Tuhan dapat menyelamatkan mereka Anak-anak kita mau mencontoh Dari Esther Dan Mordecai Kita mau datang pada Tuhan Ketika masa sumber Dan ketika Mungkin temanmu yang tadi itu Meninggalkan kau Orang tuamu Atau kau menghadapi Sulit dalam pelajaran Dan lain sebagainya Sulit dalam hal ini Dalam hal itu Munga kamu rasanya putus asam Menyerah Nangis Nangis Nah niket ini Kau punya Tuhan Yang dapat menolongmu Kau berseru sama Tuhan Dan Tuhan akan menyelamatkan Anak-anak ada satu ayat yang bagus Yang dapat kita hafalkan bersama Ada di Joshua Ada di Joshua Pasal 1 ayat 9b Janganlah terima kasih Janganlah terima kasih Jangan putus asam Jangan putus asam Tuhan Allah itu Berarti Esther Dan Mordekai Mengandalkan Tuhan Dalam situasi sulit Dan kami berdoa Ketika kami menghadapi Masa yang sulit Kami dapat berseru Memohon kepada Tuhan Dan kami yakin Kau akan Menyertai kami Menyelamatkan kami Dan menolong kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Anak-anak Kita bersyukur Atas kemurahan Tuhan Kasihnya Dan berkatnya Untuk keluarga kita Setiap hari Mari kita Memberikan Yang terbaik Untuk Tuhan Melalui persembahan kita Anak-anak bisa Mentransfer Ke rekening gereja GKA Gloria Pacar Atau Scan Curious Bank Berikut ini Anak-anak Loh setiwi undang Kita berdiri Kita mau Mengakhiri Ibadah hari ini Dan bersama-sama Kita mau Terima berkat Dari Tuhan Tuhan Memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan Menyinari engkau Dengan wajahnya Dan memberikan engkau Kasih karunia Tuhan Menghadapkan wajahnya Kepadamu Dan memberikan engkau Damai sejahtera Mulai dari hari ini Sampai maharanata Tuhan Yesus datang Yang kedua kalinya Amin Amin Kepada saudara dan teman-teman Kepada saudara dan teman-teman Supaya mereka Terberkati Seperti kalian Happy Sunday God bless you Bye See you next week Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video